I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang lagi di channel TV Tekno yang selalu membahas Gcam dan membagikan file konfigurasi Oke kali ini giliran Gcam LMC saya bagikan konfig yang bernama iPhone 14 Pro Max Edition Cinematic Yang menurut saya ini sangat cakep sekali ya untuk tone warnanya Dan yang perlu gak taui untuk warna biru disini saya kurangi atau lebih ke turkis biru muda Kemudian untuk warna hijau saya kurangi juga karena untuk saturasi di settingan kali ini cukup tinggi Tentunya hasilnya bisa kalian lihat di akhir video Oke gak perlu berapa-apa seperti apakah hasil lebih jelas dari konfig yang saya akan bagikan Dan mari kita mulai ya bosku check it out Oke sebelum kita masuk ke tutorial cara install Gcam dan file konfigurasi Ini Gcam LMC yang sebelumnya saya sudah install file konfigurasi Untuk di bagian VFinder beberapa item saya aktifkan sama seperti konfigurasi yang sebelumnya saya sudah bagikan Tapi tentunya untuk di bagian aturan lipacer color transmission ini sangat berbeda Oke di bagian lipacer atau photoprocessing kalian bisa atur untuk mendapatkan hasil lebih spesifik disini ya Yang pertama disini saya perlihatkan di bagian main kamera saja atau kamera utama Set curves disini tone curvesnya bisa kalian lihat Untuk set start point untuk yang up disini saya pilihnya di 006 Kemudian untuk di bagian drag point white point 0202 shadow di min 4 Kemudian untuk highlight di default ya 16 Oke seperti itu Kemudian untuk di pengaturan select curves preset disini saya pilih sunset Oke selanjutnya untuk di bagian main setting Disini untuk ketajaman saya tingkatkan sedikit 10625 Chroma juga sama luma juga sama Selanjutnya untuk saturasi saya tingkatkan cukup tinggi ya Yaitu 2.5 tapi masih kelihatan natural Ini konfig cocok di semua objek Oh itu motor pemandangan objek orang dan yang lainnya Baik itu di siang hari dan malam hari ya bosku Oke selanjutnya untuk di color Nah disini saya mainkan turquoise blue Saya turunkan jadi saya pilihnya meningkatkan di biru muda Turquoise di 055 Selanjutnya untuk blue correction di 0859 Kemudian blue c30617 Oke selanjutnya untuk grain saya kurangi ya Mengingat saturasi saja saya tingkatkan Jadi kalau dikurangi seperti ini Masih kelihatan natural Untuk saya ini sangat bagus Config spesial buat kalian Red saya kurangi agar objek orang lebih putih Lebih going Jangan terlalu pekat ya untuk warna rednya Tapi tidak bagus untuk objek orang Kemudian untuk light and shadow D-hands kurang kebut 1500 Clarity saya tingkatkan untuk tekstur 1125 Kemudian contrast 1 Disini saya pilihnya di 053 bosku Dan set gamma default Oke saya ulangi Ini default Kemudian untuk HDR rank minus disini Di angka min 2 titik 5 Oke Kita beralih ke bagian color transmission Di bagian processing function Color correction disini saya pilihnya di MX min 10 new Ini menghasilkan warna yang natural Saya juga sangat suka menggunakan color transmission yang ini Selanjutnya untuk di auto city color correction Untuk di bagian G W Atau rona pada warna green disini Saya pilihnya di angka 1 Selainnya default ya bosku Oke Selanjutnya untuk di bagian E-posure Bisa kalian lihat Plus 2 Plus 2 Plus 2 Khusus di mode foto malam Saya tingkatkan cukup tinggi Yaitu Plus 1.4 Oke Seperti itulah Untuk pengaturan konfigurasi kali ini Kurang lebih Untuk pengaturan ultra angle Telefoto dan front Kamera depan juga sama ya bosku Selanjutnya saya langsung bagikan aja ke tutorial Cara install Geekcam Yang pertama Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi Nanti masuk ke halaman browser Seperti biasa ya Ini dia Dari Modern Hensley Ada 6 pilihan disini Saya langsung kasih tau Bagi kalian yang mula Yang pertama ini Sifatnya universal Bisa dicoba di semua merek handphone Android Kemudian ini untuk handphone OnePlus Ini universal juga King Air 3 juga universal Rulers Dan screen TV Ini bisa dicoba pada handphone Samsung Ada bacanya Kemudian ada versi R15 Yang Google Lens Disini saya menggunakan versi yang ini Kalian bisa dicoba yang mana aja Sesuaikan dengan handphone kalian Pilih mana yang stabil Setelah itu kalian bisa download ya Setelah di download Kalian install seperti biasa Sama seperti install app Android pada umumnya Tab APK Geekcam Dilanjutkan dengan menetap install Oke setelah itu kalian bisa buka Dan setelah kita langsung masuk ke tutorial Cara install file konfigurasi Cara install file konfigurasi Kalian bisa bentuk folder secara manual ya Oke caranya bisa masuk ke setting Lalu pilih config setting Pilih set setting Kemudian kalian bisa langsung pilih yes Kalau tab ini sudah kalian lakukan Silahkan download config yang saya sudah sediakan di deskripsi Format zip Belum bisa dipindahkan Jadi kalian harus extract dulu ya Seperti biasa passwordnya ada di dalam video ini Silahkan simak videonya sampai habis Jangan di setelah skip Setelah kalian menemukan passwordnya Tinggal di extract Tab config format zip Pilih extract Di sini kalian masukkan password yang sudah bosku temukan Lalu pilih ok Selesai meng-extract Ada folder Tinggal kalian buka di dalamnya Ada file konfigurasi format xml Siap dipindahkan Sesuaikan dengan level kamera 2p Pada handphone kalian semasing GOV atau JPEG Kalau offline atau laser tambahan tidak aktif Silahkan menggunakan yang tanpa aktif offline Ok Pindahkannya tinggal dipilih Caranya Pindahkan ke penyimpanan internal Jangan lalu cari folder LMC Kemudian kalian bisa masukkan confignya ke folder ini bosku Tempelkan Ok kalau sudah masuk Selanjutnya kalian bisa buka GKM LMC Setelah itu kalian bisa ketuk bar hitam ini sebanyak 2 kali Ok tampilnya seperti ini Tab seperti ini Lalu cari confignya Yang sudah dipindahkan Untuk menginstallnya tinggal kalian pilih ya Ini saya menggunakan tester Redmi Note 9 Pro Jadi saya pilih level kamera 2p Pilih Tab import Menginstall Dan selesai Seperti itulah Proses menginstallan file config Dan berikut ini kita simak aja hasil lebih jelas dari confignya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!